Kompas siang dari Berita Politik, Saudara Mohamim Iskandar menyebut Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024. Hal ini diungkapkan saat agenda PKB Road to Election 2024 dilaksanakan di Senayan, Jakarta pagi ini. Prabowo disebut sebagai calon presiden oleh Mohamim Iskandar pada pidato sambutan acara PKB Road to Election 2024 di Senayan, Jakarta. Saat disebut sebagai calon presiden, Prabowo Subianto langsung memberi sambutan kepada audiens yang datang dengan berdiri dan melambaikan tangan. Ada rekan kami Nanda Aprilia di Istora Senayan, Jakarta di acara Partai Kebangkitan Bangsa. Siang hari ini Nanda, sebenarnya apa maksud acara menuju pemilu 2024 ini digelar di sana? Baik, selamat siang irian di ada juga Saudara. Terkait dengan acara ini digelar, ini adalah acara memang yang digelar oleh pihak PKB dengan mengusung tema PKB Road to Election 2024 atau PKB menuju persiapan pemilu 2024 mendatang. Yang dimana tadi kami sempat mengutip sedikit apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Gus Muhaimin dalam pidatonya di depan para kader yang hadir pada hari ini sebanyak 6.000 kader. Memang salah satunya acara ini digelar mengingat pemilu 2024 mendatang ini hanya tersisa satu tahun lagi. Ya dimana memang untuk saat ini acaranya masih berlangsung, begitu masih berlangsung dimana acaranya dimulai tadi pada pukul 9.32 yakni Gus Muhaimin menyambut dari partai koalisinya yakni Partai Gerindra, Ketua Umum Partai Gerindra hadir yang kemudian disambut hangat dan diajak terlebih dahulu ke masuk ke ruang VVIV untuk beriskusi kecil. Ya kemudian masuk ke dalam venue, ya dalam venue setelan masuk ke dalam venue memang disambut oleh meriah dari para kader PKB begitu. Seperti yang disampaikan tadi dalam poin-poin pidato yang bisa kami sampaikan di sini, memang dari poinnya Gus Muhaimin sendiri dalam pidatonya, ia menyebut bahwa tadi menyinggung bahwa calon presiden ini adalah kepada Prabowo ibaratnya bagi menunjukkan Prabowo Subianto ini sebagai calon presiden nantinya. Ya kemudian namun terkait hal ini, ini masih belum bisa dijelaskan bahwa ini bukan bentuk deklarasi begitu, ini adalah bentuk sapaan saja dari Gus Muhaimin kepada Prabowo Subianto. Ya kemudian juga tadi dalam poin sambutan ya, Gus Muhaimin ini memberikan poin-poin terkait dengan apa saja program yang nantinya bisa diusung dalam pemilu 2024 mendatang yang memang seharusnya program-program ini bagus untuk dilaksanakan begitu. Yang pertama terkait tadi yang bisa kami kutip ini salah satunya terkait dengan program dana pensiun dari peratini. Yang kemudian tadi yang tidak kalah menarik perhatiannya, yakni dari pidato ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dalam pidatonya ini dan menyapa para kader PKB, ini bisa digambarkan saudara memang kondisinya sangat riuh begitu. Banyak semangat-semangat dari para kader PKB yang juga menyambut hangat dari sambutan dari Prabowo Subianto tersebut. Ya kemudian tadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh Prabowo Subianto terkait dengan memuji pertama, kekompakan dari pihak PKB yang menyebut juga bahwa Prabowo Subianto sebenarnya sudah lama ingin sekali bergabung untuk menjadi keluarga besar dengan PKB yang baru terwujud atau baru bisa direalisiskan hari saat ini dengan PKB tengah sudah berkoalisi begitu. Yang kemudian juga dalam pidatonya, Prabowo menyebutkan terkait dengan karakteristik pemimpin. Yang dimana menyebut pemimpin yang menjadi idaman, inilah pemimpin yang dapat bisa mewujudkan yang komit bersatu dan juga membuat keputusan bersama begitu. Khususnya saat ini membuat komit keputusan bersama dengan koalisinya, yakni pihak PKB. Ya kemudian tadi ada momen menarik saudara yang tertangkap oleh kami tadi, memang banyak sekali kader dari PKB yang menyuarakan kepada Prabowo Subianto menjadi presiden. Dan hal ini tadi kami lihat di dalam ketika Prabowo Subianto tengah membacakan pidatonya, yang kemudian dibalas hangat oleh Prabowo Subianto dengan lambayan tangan dan juga ucapan terima kasih kepada para kader-kader PKB saat ini. Dan juga bisa dipastikan saudara memang tadi rencananya akan ada kunjungan Presiden Joko Widodo dalam acara hari ini. Namun sudah bisa dipastikan saat ini memang Presiden Joko Widodo ini tidak jadi hadir ke lokasi, yang dimana memang jika Presiden Joko Widodo ini tiba di lokasi ini nantinya akan memberikan pidato dan juga arahan di depan para kader PKB saat ini. Yang kemudian jika melihat terkait deklarasi, untuk saat ini kembali yang belum bisa saya sampaikan bahwa deklarasi ini apakah nanti akan ada deklarasi terkait nama Capres maupun Capres karena acara ini masih terus berlangsung. Yang nantinya selain itu tujuan dari acara ini juga untuk peresmian sekretariat bersama atau sekber begitu, yang nantinya ini untuk digunakan sebagai ruang bekerja di antara dua partai ini, guna mewujudkan kerja-kerja nyata menuju pemilu 2024 mendatangnya. Nanti memang rencananya sekber ini akan berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Jika bisa dilihat terkait dengan kapan sebenarnya deklarasi ini Capres dan juga Cawapres ini dilakukan, jika melihat dan mengetahui apa yang sebelumnya disampaikan oleh Gus Muhaimin atau Cakimin ini, memang kemungkinan deklarasi terkait dengan Capres-Cawapres itu dilakukan setelah peresmian sekber. Nah itu akan kita perhatikan bersama saudara, apakah momen tersebut akan disampaikan hari ini ataukah kapannya ini akan menjadi tanda tanya tentunya karena acara masih terus berlangsung. Yang kemudian nantinya akan kita cerita bersama apakah setelah peresmian sekber ini sudah diumumkan langsung terkait Capres dan Cawapres atau deklarasi Capres dan Cawapres. Menarik ya, jika melihat sebenarnya perjalanannya juga sudah cukup panjang, di kering pres sendiri, Prabowo Subianto juga sudah mendeklarasikan diri juga, sudah siap katanya dari partenya sendiri, apakah kemudian nanti ini juga sinyal-sinyal menjadi Cawapresnya Prabowo. Kita tunggu bersama karena informasinya sesudah peresmian sekber ini. Nanda Aprilia langsung dari Estora Senayan, Jakarta. Terima kasih.